Tak ternilai lah. Ada rencana mau membesarkan ini? Kalau enggak saya langsung ayo siapa yang mau bergabung arsitektur-arsitektur muda di Indonesia tidak hanya bicara tentang komersialisasi aja, tapi saatnya memberikan kontribusi ya. Betul, betul. Dan itu menarik kan Bu? Dan nggak bisa sendirian kan harus beramah-ramah untuk hal itu. Oke, hari ini menarik saya kedatangan yang orang yang luar biasa sudah S3. Dunianya, dunia yang sekarang ini kita pikir ini menjadi sesuatu yang menarik dan berevolusi. Dan hari ini saya kedatangan Ibu Nina. Halo Nina. Apa kabar? Baik Pak Haris, Alhamdulillah. Oke, so far oke ya? Insya Allah. Waduh, senang banget. Udah lama kita ya, nggak ketemu ya? Iya, terakhir kapan ya? Waktu ngurusin rencana archivist kita. Oh, archivist. Nanti kita cerita sedikit ya. Iya, boleh-boleh. Bu Nina ini adalah seorang arsitektur dunia profesional di arsitektur udah dia geluti berpuluh-puluh tahun dan dunia akademisi dalam hal ini sekarang menjadi pendidik untuk menciptakan arsitektur arsitek-arsitek handal. Benar ya Bu ya? Insya Allah. Ya, betul. Apa Bu kegiatan sehari-hari ini? Sekarang ini? Ya, kalau di pendidikan ya hari-harinya yang pasti pengajaran ya. Nah, itu udah kegiatan rutin kami. Oke. Nah, nanti kalau profesi pendidik nih ya mungkin publik tuh taunya mungkin sekarang itu kalau dulu tuh hanya ngajar aja ya. Padahal kalau profesi dosen sekarang itu kompleks ya. Nah, artinya dosen harus juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan risetnya gitu ya. Publikasi hasil risetnya. Kemudian dia mengabdi kepada masyarakat. Dan saya bersyukur sih ada di BINUS ya. Karena BINUS University ini menyediakan satu lagi tambahan tuh catur Dharma. Nah, kalau di kampus lain kan teri Dharma ya. Nah, di BINUS catur Dharma. Nah, ini yang saya seneng ya. Karena banyak sekali training-training hampir buat semua ya. Buat dosen, buat karyawan ya. Itu membuat kita mau tidak mau harus terus belajar. Oke. Nah, yaudah itu yang dilakukan kita semualah saat ini. Menarik nih Bu. Kenapa saya datangkan Ibu datang ke sini yang sebenarnya tadi sempat ngebrok-ngebrok juga ya. Ibu ini berkecep dengan dunia arsitek. Menjadi arsitek profesional gitu ya. Dan apa namanya dan pada akhirnya memilih di jalur pendidikan gitu ya. Dan gak banyak juga arsitektur yang punya gelar dokter ya Bu ya. Kalau profesi arsitek sih mungkin gak perlu kali. Gak perlu ya Bu ya. Masa sih Bu? Ya. Yang penting kalau profesi arsitek tuh harus punya lisensi. Surat tanda registrasi arsitek lah sekarang ya. Nah, tapi kalau pendidik nah bagi mereka-mereka yang punya mimpi jadi pendidik harus sekolah. Dokter Nina Nurdiani STMT dan juga mendapat gelar insinyur juga baru-baru ini Bu ya. Ya Alhamdulillah. Wah ini mau apalagi nih Bu yang mau dikejar? Apa ya? Jalanin aja sebenarnya Pak Haris ya. Saya sih cuma punya mimpi tuh gimana bisa bermanfaat buat banyak orang lah ya. Kalau lingkungan kampus ya paling tiga buat mahasiswa buat rekan sejawat gitu kan. Nah, tapi begitu kita ada kegiatan pengabdian ya bermanfaat buat umum ya masyarakat gitu. Ya, semampu kita lah yang kita lakukan. Oke. Saya nangkep tadi Bu ya bilang bahwa wah ini kalau gak memberikan dampak buat orang lain buat apa? gitu ya Bu ya. Tadi bicara tentang ya apa yang saya lakukan dalam hal ini ya harusnya memberikan nilai tambah buat orang lain. Ya gitu. Itu sebuah prinsip atau memang dari dulu ibu melakukan apa namanya pegangan hidup bahwa segala suatunya harus memberikan nilai manfaat makanya ibu masuk ke dalam dunia pendidikan dan terus menimba ilmu mencari ilmu yang ilmu itu akan kembali lagi ke masyarakat. Memang itu sudah dari dulu atau memang baru-baru belakang? Berproses kayaknya. Jadi sebenarnya saat saya memulai masuk ke pendidikan arsitektur ya dulu ya nah memang cita-citanya jadi arsitek memang ya udah menanamkan diri lah udah dipikiran untuk menjadi arsitek. Nah saat sudah berpraktek ya bekerja itu saya kebetulan dikaruniai kembar nih nah saya agak kewalahan ya saat itu untuk bekerja di orang nah akhirnya saya bersama almarhum suami saya ya membangun konsultan konsultan sendiri lah ya gitu ya jadi kita coba ya alhamdulillah sih cuman ya gak puas tuh karena kan kalau konsultan cuman kita melayani klien nah saya sampaikan tuh ke almarhum suami boleh gak sih saya sambil ngajar deh di alma mater dulu deh nah awalnya dulu memang saya dari Trisakti ya lulusan Trisakti satunya nah kok enak ya gitu ya ternyata berbagi tuh enak oke kalau dihitung gaji ya tadi kan Pak Haris sempat sigung ya jangan lihat gajinya deh aduh ingat ya jangan lihat gajinya katanya jadi lihat kita tuh seneng kalau mahasiswa yang kita apa bantu ya memberi arahan itu nilainya bagus terus dia cerita ke kita dapet abu gitu ya lulus lulusnya ekselen aduh itu gimana ya gak bisa diceritain deh ada kepuasan tersendiri ya oke maksudnya nah itu semakin hari kok ah udah deh saya mau coba jadi pendidik nah di Lala harus S2 oke jadi itu gak sengaja sih tapi waktu itu saya karena masih ngerjakan terima proyek ya sambil juga kalau yang di Alma Mater ya part time lah paling seminggu sekali dua kali gitu prominent lah ya kalau disini nih istilahnya sampai saya pikir kayaknya harus serius nih jadi pendidik ya gak bisa cuma apa ya ya sambilan kalau yang part time itu kan gak bisa serius ya supaya dampaknya lebih baik gitu kan buat diri sendiri dan buat masyarakat sih pastinya ya terutama buat mahasiswa yang kita ajarin gitu jadi begitu mau jadi profesi dosen ternyata menuntut S3 waduh kayaknya kan jadi kalau ditanya emang suka sekolah ya gak juga sih sebenarnya itu by proses aja karena butuh harus memenuhi ya sudah lah kita coba jalanin ya mungkin jalan hidup juga ya gak sengaja sebetulnya jadi selesailah S3 juga nah termasuk yang terakhir profesi insinyur sebenarnya punya harapan ya kita kan juga ada ya ada program profesi insinyur gitu nah ya kita menyiapkan diri aja ya siapa tahu nanti butuh apa tendaga pengajar yang memang meskipun kalau pengalaman proyek ada ya tapi kan kalau sekarang semua butuh lisensi seolah-olah ya nah jadi saya ngambil juga tuh jadi itu by proses Pak Haris tanpa sengaja tanpa sengaja kayaknya hidup ibu enak ya mengalir eh gak juga gak juga kayak ibu mengalir gitu ya oh iya jalani jalani kan semua juga orang bisa begitu namanya sekolah tuh gak ada yang enak ya gak tahu kalau menurut saya sih jadi enaknya sebenarnya berprofesi lah karena kalau sekolah itu tuh kayak apa ya ada penilaian saya gak terlalu suka tuh yang begitu-begitu ya meskipun memang formalnya harus ya emang ibu orang seperti apa sih ibu orangnya tadi kan kalau saya lihat ibu mengalir suka tantangan baru juga ya nyoba suka-suka iya kalau orang lain lebih baik apa ada perubahan ya itu ada kepuasan iya gitu tapi kan gak bisa seperti itu ya namanya pendidikan tetap harus ada ukuran-ukuran yang baku tadi ya jadi ya sudah ya gitu lah jadi gak sengaja tuh sekarang udah beberapa tahun ya iya ibu ibu rumah tangga yang baik di rumah insya Allah amin apa namanya profesi juga dalam hal pendidikan juga dan itu juga tidak mudah membagi waktunya juga iya lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin juga ibu jalani juga gitu ya ini gimana bagi waktunya ibu ya mengalir tadi ya kalau dipikirin gimana bagi kan gak semua orang juga bisa begitu loh iya sih mencoba tidak terlalu jauh menunda ya tepatnya seperti itu sih kan banyak ya namanya tapi dibikin skala prioritas jadi kalau yang yang butuh cepat duluan yang minta duluan diselesaikan urgent mungkin kalau dari apa pekerjaan banyak ya tapi yang prioritas dulu nih yang urgent dulu yang diselesaikan tapi memang semuanya harus dijadwalkan selesai oke nah menariknya juga nih ibu ibu tadi kan bicara tentang dampak waduh kalau udah orang membuat sesuatu kita membuat sesuatu melihat atau ibu membuat sesuatu buat orang lain senang bahagia gitu ya iya ya itu sih itu yang mungkin kalau saya lihat justru bukan sesuatu yang akhirnya menjadi satu kewajiban tetapi juga mengalir begitu saja dan dirasa bahwa apalagi yang mesti kita lakukan gitu ya iya cerita sedikit dong bu apa yang ibu buat di dalam beruntuh sendiri walaupun saya sempat kemarin ngulik-ngulik gitu ya mau denger langsung nih ini menarik ya sesuatu yang kita pikir sangat apa namanya applicable lah dalam kehidupan kita serdari terutama di dunia arsitekturnya itu sendiri gimana bu itu dilalui sebetulnya ya tadi ya karena kewajiban sebagai pendidik ya sebagai dosen yang catur dharma tadi gimana kita membuat lebih simple gitu jadi sekali bekerja itu sebetulnya bisa bermanfaat atau langsung menendang istilahnya nembak gitu nembak kegiatan yang lain kalau saya boleh cerita kan saya punya riset misalnya riset tentang waktu itu tentang kondisi lingkungan pemukiman nah disitu bahkan jadi salah satu tesis saya ada kecenderungan masyarakat itu membangun ya terutama lahan-lahan itu lahan permukaan tanah biar cantik sih rata-rata itu jawaban mereka biar rapi biar bagus biar cantik gitu ya pakai kerami perkerasan itu kan di lingkungan perumahan ya banyak nah waktu hasil riset saya itu ternyata run off airnya ya itu logik juga sih itu bertambah nah dia ngalir kemana kalau enggak ada tempat tersapan kebuang ke sungai kan atau ya akhirnya menggenang di area tersebut jadi banjir gitu nah setelah selesai riset kan ada tawaran proposal ya proposal dari dikti biasa lah saya coba tuh masukin ke sana lah ke dikti untuk didanai ya karena kalau kita sebagai peneliti dana kan terbatas ya tapi gimana memanfaatkan grant lah gitu ya untuk bisa direalisasikan ya alhamdulillah waktu itu kita juga enggak nyangka ya agak cepat soalnya dari komdef itu minta buat proposal dimasukkan dapet nih begitu grantnya dapet ya kita akhirnya survei lokasi-lokasi ya terutama daerah-daerah yang menurut informasi itu sering banjir nah kita dekati apa komunitasnya masyarakatnya siapa yang welcome itu perlu soalnya kalau masyarakatnya welcome keberlanjutannya akan bertahan kan nah waktu itu yang terpilih akhirnya di larangan utara ada di mana itu Bu? Tangerang ya kalau ya perbatasan oke ya nah disitu kita diskusi sama tokoh masyarakatnya sama warganya alhamdulillah positif sambutannya ya nah kebetulan kan didanai jadi itu bermanfaat sih kita berapa hari ya ada sekitar 2 minggu kali realisasi di lapangan gitu ya kita buat training buat warganya kemudian kita eksekusi tuh di lapangan membangun tadi lubang-lubang biopori ya nah PR sih sebetulnya yang ke depan ya yang kesini kadang-kadang kan tuh event-event itu cuma sekali gitu udah gitu selesai nah kemarin saya titip sama warga gitu ya gimana supaya nih continue harus dipelihara gitu kalau kita udah bangun gak dipelihara juga gak gak jalan kan ya Alhamdulillah mereka setuju ya kita tinggalkan tuh itu yang ini yang apa namanya terkait dengan biopori ada lagi tentang kampung cerdas kalau kampung cerdas deket nih tetangga kita sendiri Palmerah kampung cerdas ini menarik nih Bu gimana nih orangnya atau kampungnya yang cerdas orangnya ya pastinya ya tapi sebenarnya itu gabungan dari konsep gimana menciptakan lingkungan hijau bersih sehat oh hijau bersih sehat ya nah terus ada identitas Betawi ada identitas Jakarta lah ya supaya masyarakat senang waktu itu sebelum pandemi kita bersyukurnya bisa terrealisasi kita mendefinisikan cerdas dasar arsitek maunya ada simbol terus kita tawarkan dan masyarakatnya juga tolong dong Bu bangunin gak pura-gapura nih di sekitar kampung kita saya bilang kalau gak pura kita yang ngebangun dananya kan terbatas ya tapi kalau kita buatkan model nanti itu jadi apa percontohan lah ya silahkan gitu ya Alhamdulillah dengan swadaya yang merancang mahasiswa arsitek gitu ya ya kita kasih ide lah ya mereka buat riset apa nah akhirnya gak puranya dibuat simbolnya itu kan mau cerdas ya pensil pensil tapi sebetulnya ada ininya nuansa ornamen Betawi gigi balang nah digabung lah nah ya Alhamdulillah udah hakikan tuh ya istilahnya kemarin nah begitu di kompetisikan di lingkungan Jakarta Barat Alhamdulillah menang si kampung itu jadi seneng banget nih warganya ya sampai BINUS dapet sertifikat dari wali kota Jakarta Barat kalau gak salah saya udah sampaikan ke Komdef sih ya jadi itu milik BINUS jadi gimana kita bersama-sama berperang buat masyarakat habis itu jadi ketagihan ya apalagi programnya Bu nah pandemilah datang dalam konteks cerdasnya ini maksudnya cerdasnya apa nih Bu cerdas mengelola kelingkungan iya betul jadi kita apa kalau dilihat itu cerdas mengenal budayanya juga Betawi jadi kalau kalau gak salah tuh kalau jalan sandang lurus dikit lah itu ada tuh tandanya gak pura kita terus masuk aja dulu mereka sampai membuat ornamen di dinding-dindingnya karakter khas Betawi gak tau nih sekarang saya kan belum jalan lagi ya tapi itu mimpinya warga sendiri tuh oke oke jadi saya coba menangkap ya Bu jadi memang cerdas bagaimana dia bisa mengelola lingkungan bagaimana supaya lingkungannya juga nyaman hijau iya bersih memang banyak yang bermasalah Bu kampungnya kalau tidak cerdas dalam tanda kutip mengedukasi biar mereka mereka terutama untuk mendidik yang generasi mudanya sih anak-anak usia diri juga ya jadi kalau lingkungannya dikasih apa mural-mural ya cerita-cerita tentang bagaimana hidup sehat gitu ada di dinding-dinding kalau dinding rumah biasa kan kosong gitu ya nah ini digambar gitu ya itu yang menstimulasi itu mendorong orang-orang dengan pasap kampung cerdas itu sendiri kita buat training itu enggak sih jadi kita mengenalkan budaya betawinya setara enggak langsung kemudian juga mengenalkan tadi lingkungan yang hijau bersih sehat menarik nih Bu artinya kan biasanya kan justru mungkin satu dorongan dari pemerintah gitu ya meminta kita minta warguan ya murintah gimana sih kok enggak diurusin gitu lingkungan segala macam tapi sebenarnya justru kita masyarakatnya harus benar-benar melihat dan jeli dan melakukan sesuatu ya ya gitu sih ada diskusi ya betul dan itu memang tidak serta-merta mereka otomatis memikirkan itu ya Bu enggak harus dibantu peran peran apa ya institusi pendidikan universitas ya mahasiswa dosen bersama-sama masuk ke masyarakat ini kan pas lah ya dengan visi-misi BINU sih saya rasa ya jadi apa yang kita lakukan langsung bisa berdampak bagi masyarakat nanti pun kembali ke pendidikan lagi menjadi materi-materi pembelajaran kan kayak circle ya dan mungkin ya Bu bagus juga buat ada erah itu kan jadi kalau misalnya ada satu yang unik orang pada melihat dan datang ada satu tuh saya bersyukur nah itu maksudnya berdampak bagi masyarakat terus kalau mereka berhasil seneng ya saya ya Alhamdulillah waktu itu kebetulan dapat grand research juga mengembangkan kampung budaya wisata budaya mendukung wisata budaya lah nah kebetulan saya ngambil lokasi tuh di Banyuwangi dan Semarang kampung Jawi Semarang sama apa namanya kampung di Banyuwangi itu desa apa yang tari apa ya kok jadi saya ngeblank nih desa penari bu enggak bukan ya kemarin kan lagi rame KKN ya bu ya desa penari kan Banyuwangi juga katanya ya bu oh bukan di situ ya bu gandrung gandrung kemiren desa kemiren jadi sebenarnya itu memancing ekonomi kreatif bagi desa tersebut waktu saya datang ke sana tuh ada potensi ya jadi dia punya kesenian apa kalau yang Semarang nih ya dia punya kesenian jawanya tari jawanya terus ibu-ibunya juga bisa bikin masakan atau makanan tradisional gitu ya si tokoh masyarakatnya lagi bingung nih gimana untuk bikin kegiatannya nah kita diskusi waktu itu terus kita kasih ide sama mahasiswa juga waktu itu kunjungan ya gimana kalau dibikin kampung Jawa gitu yang memang suasananya tuh disetting seperti masa lalu jadi makan malam ya dengan obor kota lama gitu ya ada youtubenya silahkan dilihat jadi nah jadi apa namanya masyarakat itu langsung tercun ya mencoba membuat mereka punya potensi lokasi tuh bagus banget di pinggir sungai terus udah begitu ada apa bambu-bambu ya banyak saya bilang yaudah ini diberdayakan lagi jangan didiamkan sayangkan gitu kan ini jadi bisa pemasukan ekonomi ekonomi kreatifnya bisa jalan lah gitu Alhamdulillah berhasil gitu ya mereka akhirnya mencoba kita diundang akhirnya pas launching pas launching waduh ini menarik saya tangkap kalau saya hanya berpikir arsitek bikin gedung gitu ya bagus-bagus bikin rumah bagus-bagus gitu ya saya hanya berpikir kalau saya mau bangun gedung ya panggil arsitek dan saya hanya berpikir bahwa arsitek kerjaannya begitu aja gitu ya saya mau nanya ibu nih bu sebenarnya bener gak sih kalau apa yang saya lihat bahwa arsitek hanya bikin rumah bikin gedung segala macem tapi kalau cerita ibu ada arsitek sosial oh gitu cerita dong memang apa memang sekarang arahnya ke sana bu bahwa ya di perspektif kaitannya dengan arsitek profesional gitu dengan tadi kebutuhan dari proyek segala macem nah kaitannya dengan ini juga bisa jaga proyek juga nah pengembangan-pengembangan kayak model arsitek sosial tadi yang ibu sebut itu a trend atau memang justru memang ini harus di itu kadang kembali ke ini Pak Haris kembali ke hati oke tapi sebenarnya di dalam keilmuan itu memang ada kan memang tugas kita itu kan kalau arsitek kan improving quality of life wah menarik improving quality of life bukan bikin gedung rumah yang bagus semuanya lah semua ya jadi mau yang kan ada klien kita kan beragam ya dari yang mulai bawah sampai atas yang high class gitu ya ya menarik mau dimana kita mainnya ya katanya kan negara ini atau bangsa ini mau maju harus berangkatnya dari kampung-kampung atau desa-desa yang dibangun gitu ya ibu ya termasuk juga bagaimana tadi ya ada proyek-proyek tadi ya kota wisata membangun daerah-daerah yang memang akhirnya nanti menjadi ikonik dan juga menjadi sesuatu yang memberikan nilai tambah kan buat masyarakat ya kalau saya pikir tadi apa yang ibu sampaikan justru itu tadi kan memberikan satu ilmu nilai tambah sehingga dia bisa melakukan sesuatu stimulasi untuk bisa membenahi kampung-kampungnya itu iya syukur-syukur bisa mandiri gitu gak tergantung selalu sama lembaga sama pokoknya harus ada yang nge-triggernya ya harapannya itu sih itu luar biasa loh tapi butuh butuh waktu dan proses sih Pak Haris ya tapi gak apa-apa lah kita gak usah apa namanya pesimis dulu ya tetap aja optimis mencoba ya semangat itu tuh yang harus dibangun positive thinking punya mimpi Bu punya mimpi membangun kampung cerdas seluruh wilayah yang ada di Indonesia ya mimpi itu untuk nusantara yang lebih maju insya Allah sih betul sih karena itu ya tadi kembali nanti ya kalau melihat itu terwujud kepuasan yang mungkin tidak bisa dibayar selama apapun ya saya sih ngeliatnya seperti itu ya terserah lah orang mau bilang apa ya tapi memang itu yang saya rasakan sampai kemarin yang terakhir di sebelum di mana pandemi ya di Banyuwangi di apa Kampung Jawi kan harus bila-bilain gitu ya berangkat jauh gitu tapi melihat memang warganya yang antusias terus akhirnya berhasil mereka dapat manfaat kan seneng gitu ya oh alhamdulillah terutama kalau secara ekonomi dapat mereka oke bikin kampanye dong Bu arsitek untuk kita artinya apa gak hanya arsitek itu milik orang-orang yang bisa menggunakan jasa arsitek aja di kami pun atau gak di desa-desa bisa bisa apa namanya mengundang arsitek-arsitek yang bisa memberikan kontribusi ada komunitas arsitek memang yang tadi ya mengerjakan projek-projek sosial sebetulnya udah ada sih beberapa ya yang dengan apa posisi mereka mereka mungkin bisa cari grant gitu ya untuk tadi dibawa ke daerah-daerah kan ada arsitek kita Yori Antar salah satunya beliau yang mengangkat kembali waribo gitu ya itu kan mendunia itu apa namanya ya rumah tradisional sih jadi karena waktu itu udah hampir punah ya nah beliau mengajak bersama dengan ini apa mahasiswa-mahasiswa juga ya yang bersedia untuk itu jadi kayak kuliah lapangan sih stay di sana membangun apa rumah adatnya lagi gitu ya dan begitu udah jadi ya itu ya saya sih ngeliat kepuasan pasti kepuasan beliau kepuasan para mahasiswa yang ikut terlibat ya di dalam kegiatan tersebut itu satu apa ya pengalaman yang tak ternilai lah ibu ada rencana mau membesarkan ini kalau enggak saya langsung ayo siapa yang mau bergabung arsitektur-arsitektur muda di Indonesia tidak hanya berbicara tentang komersialisasi aja tapi saatnya memberikan kontribusi sisi sosial betul-betul dan itu menarikan dan enggak bisa sendirian kan harus beram-raman makanya mudah-mudahan sih ya kan sekarang juga IAI nasional terus berkembang gitu ya kemudian juga kita secara formal itu profesi arsitek juga dibenahi gitu ya untuk semua punya lisensi ya insyaallah ada pemikiran tadi ya yang arsitek sosial memang yang ada komunitasnya gitu ya karena kan kalau melembaga mungkin perannya lebih bagus ya lebih banyak dampaknya kalau yang personal individu kayak saya ini kan mungkin masuk kategorinya masih individu ya gitu ya karena kan benar-benar mengandalkan apa ya namanya ya keinginan meskipun ya itu kadang-kadang saya pikir udah kita coba aja dulu kita yang memulai gitu ya kalau enggak kan enggak tahu dampaknya gimana enggak tahu hasilnya gimana kalau gagal ya berarti dievaluasi kalau berhasil nah jadi pembelajaran gitu buat yang selanjutnya menarik sih Ibu kalau banyak model ibu-ibu yang lainnya kayak ibu gitu ya saya yakin banyak kok saya yakin juga waduh daerah tuh enak nyaman bersih enggak harus tempat tinggal di daerah-daerah yang memang sudah terlatarapi apa yang ada di lingkungan kita itu kan menjadi satu yang menarik kan ya terusan masih banyak sih daerah-daerah kumuh gitu kan yang terpikir kalau kita kesana ini gimana gitu nyaman kenyamanannya segala macam mungkin karena belum didatangi Ibu Nina kali ya gak juga ya oke ya biasa aja baik bu menarik tadi ibu bilang evolusi perkembangan dunia arsitek gitu ya yang pada akhirnya tadi kan bicara hanya individu yang mencoba untuk bangun sebuah ekosistem yang dibangun juga salah satunya tadi ya bagaimana memberikan kontribusi buat bangsa ini melalui apa edukasi tentang kampung cerdas itu sendiri sih ibu nah seiring perkembangan yang ada sekarang ini apalagi sekarang teknologi sudah masuk gitu ya tentunya masuk ke semua lini ya bu tidak hanya dari teknologi sendiri bidang teknologinya itu sendiri tapi dunia di luar itu termasuk dunia arsitektur nah bicara tentang arsitektur dan dunia yang kekinian gimana kaitannya dengan atau gimana caranya menyesuaikan karena ya mohon maaf seibu kan lahirnya tidak di tidak di jamannya di jamannya sekarang ibu memaksa untuk masuk dan memang kita harus masuk ke sana dan saya yakin ibu gak terlalu sulit karena tadi ibu hidupnya mengalir aja gitu ya dan berhadapan dengan mahasiswa ataupun orang-orang muda yang dunianya sekarang ini gimana bu melihat itu atau seperti apa ya harus adaptasi ya pastinya ya kita sebagai pendidik yang sebetulnya harus menyesuaikan ya jangan terlalu bertahan dengan apa pemikiran lama lah pertama kita susah masuk nih ke siswa-siswa itu ya atau ke mahasiswa yang kedua kita sendiri bisa stres kalau gak ngikutin tadi perkembangan ya ketinggalan gitu lebih banyak senjangnya akan lebih stres sih menurut saya jadi ya menyarankan aja sih buat generasi yang seusia saya gitu ya ya pelan-pelan coba aja ikuti gitu ya ada manfaatnya juga sih karena teknologi ya semakin maju dan kalau kita gak incas disana akan menyulitkan deh kedepannya gitu karena semua semua tuh saya yakin sekali ya semua arahnya nanti ke arah teknologi tadi ke teknologi maju tersebut oke jadi termasuk juga nanti kaitannya dengan pembelajaran bu ya termasuk dengan pembelajaran kita sebagai individu yang orang lama gitu ya yang ya harus mau tidak mau apa termasuk juga bagaimana pendidikan itu harus disesukaan yang dulu mungkin kurikulumnya tidak tidak apa ya dengan yang sekarang perlu diada adjustment atau penyesuaian iya betul Pak Haris metode pembelajarannya juga memang kita sendiri juga harus terbuka saya sih melihat akhirnya menemukan satu jawaban ya jadi sebelum pandemi sebelum pandemi itu ya kita tuh komunitas arsitektur pendidikan arsitektur hampir menolak sih sebenarnya ya namanya pembelajaran harus kayak gini nih face to face gitu ya terus jadi gitu apa mahasiswa kalau dia pakai yang modelnya tidak apa isinya yang pakai zoom gitu ya yang sekarang banyak pakai zoom gitu ya itu dulu mungkin tabu juga di apa namanya ditolak lah ya sama generasi senior saya ya saya di tengah-tengah nah tapi tadi sisi positif pandemi ya membuka kan memaksa memaksa kita berubah mengikuti perkembangan kan nah justru akhirnya ketahuan oh kalau misalnya mau modelnya pakai apa online begini ada hal-hal yang harus ditambahkan mungkin teknologi juga yang harus dicoba jadi akhirnya lompatan pengenalan teknologinya jadi lebih cepat sih sebetulnya dan kita lama-kelamaan menerima bahkan mungkin nyaman sekarang dua tahun ya kita di edukasi dua tahun akhirnya jadi habit begitu disuruh WFO lagi susah waduh ya kan udah nyaman gitu semuanya nah bukan tidak mungkin nanti pendidikan kedepannya juga akhirnya menerima ya kalau di apa dalam arsitek itu ya itu ada perubahan gak sih ya selain gaya tadi ya berkomunikasi kalau gaya desain sih enggak ya kalau gaya desain sih enggak tapi cara cara mendesain ya metode yang digunakan itu berubah bahkan mungkin ada peluang baru tadi ya desain yang yang sekarang mungkin di kami sendiri lagi mengeksplor ya tentang yang metaverse yang tadi saya sampaikan ya jadi kita sendiri juga harus mengenal tuh belajar ya karena dunianya kan itu kalau saya sih ngeliatnya begini ini kalau kayak kita main game main atau nonton film ya kan nah itu kan merefresh ya merefresh hati pikiran gitu ya nah ada peluang arsitek bisa merancang ruang-ruang yang tujuannya tadi tidak perlu kemana-mana tapi bisa melihat kayak jalan-jalan gitu ya cuman tetap itu masih di eksplor lah sama kita saya juga disini enggak berani membuat satu statement apapun karena kami juga masih mempelajari tapi kita akan eksplor juga bersama-sama ini sambil promosi nih ya ada kegiatan tadi Pak Haris yang archivist tadi itu ada international seminar webinar-nya insyaallah itu kita akan gali tentang metaverse di arsitektur oh oke jadi kaitannya journey to arsitektur metaverse keren keren menarik menarik ya kembali tadi ya kan waktu jamannya juga bukan jamannya kemarin juga pandemi ada perusahaan besar ya facebook sebut saja gitu mengganti nama menjadi meta itu satu dorongan dunia metaverse walaupun sebenarnya tahun 90-an juga sudah ada dunia metaverse itu sendiri walaupun masih terkotak-kotak gitu ya dalam hal ini nah salah satunya adalah saya dengar di berbagai informasi profesi-profesi yang bakalan boom gitu ya selain orang teknologi salah satunya adalah orang arsitektur designer lah tepatnya mungkin ya arsitektur ya itu lah dunia arsitektur itu sendiri saya dengerin kok bisa gitu loh iya nanti kalau mau bikin gedung kantor apa kalau sekarang kan ada beberapa perusahaan besar yang juga punya land di dunia metaverse itu gitu ya bangun gedung segala macem itu kerjaannya orang arsitek katanya saya bilang iya bener juga ya makanya sekarang orderan itu mungkin lebih banyak dari hanya sekedar orderan fisik gitu ya bu ya karena mungkin fisik kan lahan terbatas segala macem gitu ya tadi kan kalau dunia jadi ada dua nanti mainannya maya sama yang real iya justru mungkin duitnya lebih gede atau lebih banyak orderan yang disana tapi hati-hati juga kadang-kadang yang ya kalau kita lihat inilah apa evolusi atau sejarahnya perkembangan teknologi teknologi kan cepat banget Pak Haris nah itu pun yang metaverse saya rasa ada tantangan juga dugaan saya ini baru dugaan ya karena perkembangan teknologi yang cepat membuat sesuatu itu ajak atau bertahannya itu mungkin cepat juga eh apa no gak bisa lama ya nah disitu butuh generasi-generasi muda ya yang tadi kalau saya dari sisi arsitek ya butuh arsitek-arsitek yang handal yang tadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan apalagi tugas kita kan sebagai apa memberikan jasa ya nah kan gak mungkin kita bertahan dengan maunya kita atau modelnya kita jadi kitanya memang harus belajar jadi siap untuk dua sisi yang real yang real yang memang kita bisa sentuh bisa rasakan ya kan ataupun yang maya kalau yang maya ini bisa buat healing insilah baru gitu ya bu ya bener-bener bu nanya sedikit ya bu ya kan tadi ada teknologi metaverse ada merasa terancam gak arsitek yang gak juga ya karena kan nanti mungkin ya mungkin ya bu ya yang misalnya dia buat sesuatu kaitannya dengan bangunan di dunia maya itu sendiri kayaknya gak perlu profesi atau belajar tentang arsitek bu ya dia gak ngitung-ngitung ini nanti akhir hitungan gimana akhirnya kalau di fisik kan bener-bener kalau roboh gimana gitu kan kalau di maya kan gak perlu ada roboh-robohnya kan gitu betul tapi lebih banyak ini apa teori-teori tentang artnya keindahan komposisinya nah itu kan mesti belajar beda yang ada ada riset gak bu ada switching gak nanti bu apa tuh ada riset gak bu ibu baca gitu switching profesi arsitek yang dari jangan-jangan Pak Haris ini ngasih ngasih ide nih ngasih ide ya gitu ya bu ya loh iya kan kalau dulu mungkin orang arsitek bikin gini segala macem butuh tadi kan sekolah dan license gitu karena tadi kan nah kalau sekarang di dunia metaverse mungkin ya bu ya ya dalam tanda kutip kayaknya yang penting bisa jago 3D segala macem ya dia bisa dapat orderan dan duitnya mungkin lebih gede mungkin ya bu ya itu kan kita baru dugaan segala macem nah menurut pandangan ibu apakah akan terancam oh enggak enggak ya bu ya karena itu gimana ya stage design itu enggak emang ada harganya dan harganya itu lumayan tinggi ya menurut saya karena kalau misalnya hanya ngebangun enggak ada seninya semua orang juga bisa kalau dulu kan kita bikin 3D itu kan untuk mock up gitu ya dalam tanda kutip kan supaya kelihatan nanti special seperti apa nah sekarang mock up ini dijual bahkan tadi makanya kalau yang metaverse kan cepat banget ya itu kayak dulu saya sih menganalogikannya waktu web design saat web design pertama kali ya di booming kan itu tinggi banget harganya ya nah sekarang hampir semua orang mungkin bisa kali nah jadi itu juga sebetulnya ancamannya bukan karena nanti ada yang ngerebut atau kompetisi ke pekerjaan ya tapi tantangannya itu lebih kepada dimana kita bisa mengikuti perkembangan kemajuannya jadi kita tetap enggak ketinggalan bahkan bisa apa mungkin mengusulkan satu hal yang baru ya itu dimana ngelihat nah riset itu tadi perannya memperbaiki atau melengkapi yang belum sempurna jadi lebih baik oke oke tapi saya sih enggak sama setuju tapi saya sih melihat enggak akan tergantikan kan kenapa bu tadi saya bilang barusan enggak akan tergantikan karena ibu tadi udah bilang bahwa asetektur itu adalah improving the quality of life ya insyaallah meskipun ada peran loh ini itu menarik tanda kutipnya yang suka kita ingatkan ke mahasiswa hati-hati loh anda itu memang kan merancang gitu ya membangun tapi itu juga berperan kalau salah rancang salah bangun dampaknya buat masyarakat semua juga lebih banyak jadi berat juga sebenarnya ya jadi arsitek iya makanya saya enggak enggak kuat tapi kalau lihat ini juga hal menarik ya kenapa kota-kota yang dipimpin oleh mereka-mereka yang latar belakang arsitek itu cenderung lebih rapi mungkin ya lebih rencana ini jualan profesinya ibu nih ayo yang belum ambil jurusan arsitek karena ini kita memang terbiasa dilatih tadi berpikir dua sisi yang satu science satu seni otak kanan kirinya terus sudah gitu kita pun memimpin memimpin bukan memimpin jadi ini ya memimpin tim ada yang dari sipil untuk pembangunan ada yang dari elektrikal mekanikalnya terus kita sendiri yang punya tim design jadi sudah dilatih memimpin itu semenjak kuliah kan sebetulnya tanpa sengaja komunikasi dilatih juga mau gak mau mahasiswa tuh tadinya malu-malu ya semester satu nanti tugas akhir presentasi udah cacis-cuser ya udah lebih pede buat tampil komunikasi jadi sebenarnya lengkap makanya kalau dari urutan kalau ditanya kuliah mana yang paling berat setelah kedokteran mungkin arsitektur ya tapi arsitektur yang bisa berkomunikasi banyak gak bu ya harus bisa maksudnya gimana berkomunikasi gimana artinya kan orang arsitektur yaudah dia hanya hidup di dalam hidup dia terkadang kan juga dia membuat sesuatu tapi untuk menyampaikan ke publik kayak begini nih ibu nih kan gak semua arsitektur bisa bisa semua bisa tergantung niat dan contoh misalnya ya tanda kutip kan orang IT gitu kan kalau berkomunikasi agak sulit gitu untuk misalnya ada keterbatasan orang arsitektur gitu gak sih ibu? ya tadi karena kita mau gak mau kan harus menjelaskan ke klien ya kan atau kalau perlu negosiasi negosiasi budget negosiasi desain gitu kan itu justru karena dinego terus ibu jadi komunikasi lancar terhenti kali ya terhenti lancar oke terakhir dari saya menarik sih sebenarnya ngobrol sama ibu ya ini kalau gak waktu nih kita sampai sore saya gak akan ganggu waktu ibu lebih banyak lagi apa sih ibu yang ingin atau yang belum ya ibu lakukan dan ingin ibu lakukan karena kan tadi ibu selalu bicara tentang impactful memberikan dampak gitu ya mungkin posisi posisi saya mungkin ibu ya dalam hal ini ya sudah tercapai lah semua sekolah sudah di level tertinggi gitu ya dalam hal ini dokter sudah didapatkan profesi juga sudah didapatkan mau apa lagi gitu ya ibu ya ada gak sih ibu yang mungkin ya saatnya saya memberikan dampak dan seperti apa gitu atau ibu punya pemikiran apa nih supaya kita juga pengen denger nih sosok ibu Nina ini gimana nih ke depan apa ya ya kembali ke itu lah ya saya tuh senang kalau teman-teman maju gitu mahasiswa saya maju meskipun kadang-kadang dalam prosesnya ya gak semua setuju dengan apa harapan saya ya karena mungkin ada berbagai kendala lah ya tapi harapan ingin semua di lingkungan sekitar kita bergerak maju itu gak tahu ya emang ada gitu di pikiran saya gitu jadi kalau ngeliat rekan-rekan kita berhasil ya apa namanya sama-sama berhasil lah ya bahagianya tuh susah diceritain Pak Haris jadi kalau kedepannya mau bagaimana ya saya begitu lah gitu ya gimana caranya membawa kemajuan bersama-sama gitu tapi yang bisa memberi kebahagiaan jadi jangan terpaksa ya gitu itu aja sih mudah-mudahan itu bisa ditularkan lagi ke lingkungan yang lain gitu mulia sekali bu luar biasa gak semua orang bisa berpikir seperti ini loh bu saya mau ngapain lagi yaudah lah saya kerja saya menikmati hidup ngapain saya mesti mikirin orang lain bu bener gak sih bu oh ya tapi gini apa namanya oh pinter nih memancingnya maksud saya gini apalagi kalau misalnya apa di posisi memimpin gitu ya karena kan kita ada tugas itu amanah ya nah gimana membawa lingkungan kita lebih baik dan kalau misalnya staff kita berhasil itu kan sebetulnya mungkin juga secara tidak langsung akan berdampak keberhasilan bagi lingkungan seluruhan gitu ya jadi itu misinya adalah teamwork maju bersama gitu sih oke bu tadi kan kita bicara banyak terakhir deh dari saya nih saya lihat perjuangan ibu ya dari mulai ibu sekolah sampai berkeluarga sampai ibu mohon maaf single parents gitu saat ini buat anak-anak sampai sekarang ibu gak terhenti justru sekolah terus ya berjuang bangalir begitu aja ibu ya apa sih ibu moto apa sih moto hidup apa nih yang ibu bawa itu pak cuma satu bermanfaat bagi banyak orang udah itu aja itu bu saya cuma satu sih dari jadi ibu prinsipnya dari dulu bagaimana memberi manfaat bukan materi ya bukan materi ya kadang-kadang mungkin kita bisa tukar pikiran gitu ya terus ngobrol santai tapi kalau teman dari hasil ngobrol itu bisa dapat sesuatu gitu ya positif yang dari kita obrolkan dan berubah hidupnya nah itu kan Alhamdulillah gitu ya bisa apalagi ya bener sih Pak Haris bilang tapi apalaginya itu buat saya ya ya begitulah ya yang penting di lingkungan memberikan manfaat manfaat itu terasa iya ya dengan situasi asapapun orang lain mungkin juga akan melihat kita dan tidak tanggung-tanggung bisa memberikan dalam tanda bukti membantu kita juga dalam mencapai sesuatu ya termasuk lingkungan yang ada di ibu sekarang ini sampai akhirnya ibu bisa bisa terakhir mendapatkan gelar profesi insurit dan itu gak mudah juga ibu ya 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 begitulah ibu wanitamu apa namanya yang tidak semua bisa melakukan hal yang sama ya saya percaya satu terakhir juga ya ini mungkin salah satunya jalan Tuhan takdir Tuhan ya Pak Haris ya jadi saya menjalannya ya kalau itu satu profesi ya tugasnya berarti amanahnya di situ ya berbuatlah baik di dimanapun ya apa ya memberikan yang terbaik lah intinya gak usah mikir yang macam-macam berkah rejeki itu Allah yang aturkan gitu bentuknya keluarnya ke kita nanti bagaimana itu udahlah jalanin aja aduh saya terus terang banyak belajar nih hari ini ibu ya tentang tadi ya bagaimana memberikan nilai manfaat buat orang lain terkadang kita selalu terlalu perhitungan ya ibu ya apa yang kita berikan manusiawi sih wajar gitu ya ibu ya dan ya terus terang saya juga masih melihat itu juga ya tapi ya seiring dengan berjalan waktu ya apapun yang kita berikan maksimal dan saya melihat tidak tidak berekspektasi bahwa dia melakukan hal yang sama karena kata cukup gak sama buat setiap orang Pak Haris betul setuju saya istilah cukup itulah yang mungkin definisinya macam-macam buat seseorang si A cukupnya demikian si B cukupnya demikian nah jadilah diri sendiri dengan versi apa ya mindset cukupnya tuh ya mindset cukupnya ya ibu ya karena kalau kita juga meminta orang lain untuk berpikir hal yang sama dan akhirnya gak dapat kan itu juga kecewa juga buat kita ibu ya iya wah keren bu hari ini saya seneng bisa ngobrol dengan ibu ya mudah-mudahan ada manfaat ya iya kalau di meeting-meeting yang selalu berpikirnya tentang aduh pekerjaan-pekerjaan hari ini saya banyak belajar dari sosok seorang ibu Nina dan kita mungkin mendengar sama-sama dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita semua bu insyaallah amin mudah-mudahan ya kita ngobrol lagi ya bu ya baik Pak Haris saya juga terima kasih ya waktunya ya ini diskusi juga hari ini ya untuk sharing lah ya mudah-mudahan tadi ada manfaat buat yang mendengarkan oke itu yang paling penting ya bu ya jadi terima kasih sudah diundang siap thank you let's close this thank you yeah